Salon Wakil Presiden Pendamping Anis Baswedan di Pilpes 2024 mendatang diklaim sebagai sosok yang tidak terduga mengejutkan dan bakal bikin kaget masyarakat termasuk koalisi Pilpes 2024 lainnya Konon sosok Pendamping Anis ini adalah sosok yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Spekulasi beredar liar ya, dugaan demi dugaan muncul, tebakan demi tebakan berhamburan Namun jika melihat klu yang ada, tampaknya sudah jelas ya siapa sosok yang bakal mendampingi Anis di Pilpes 2024 nanti Siapa dia? Ya betul, Aldi Tahir Aldi Tahir? Aldi Tahir? Masa sih? Dialah sosok yang tampaknya bakal dipilih untuk mendampingi Anis Hanya Aldi Tahir lah yang sanggup menghadirkan level kekagetan yang amat besar Ia bukan hanya akan mengagetkan masyarakat dan koalisi lainnya Namun juga akan mengagetkan Anis Baswedan itu sendiri Aldi Tahir kiranya layak menjadi cawapres mendampingi Anis ya Pengalaman spiritualnya mumpuni Baca Quran dimana-mana menjadi buktinya Pengalaman politiknya, wah apalagi Ia sudah pernah terdaftar sebagai caleg di dua parte sekaligus Pencapaian yang bahkan belum pernah diraih oleh politisi manapun Ia multi-talenta Sebagai aktor aktingnya bagus Sebagai pelawak ia lucu Sebagai penyanyi pun suaranya lolos tanda bawah Inul Vista Maka besar kemungkinan ia pun layak diproyeksikan menjadi seorang pemimpin Lagi pula ya, koalisi lain sudah bersiap mempersiapkan singkatan atau slogan Untuk bertarung di Pilpres 2024 PDIP misalnya sudah bersiap dengan slogan Mega menangkan ganjar Maka dengan Aldi Tahir sebagai pendamping Anis Koalisi Demokrat Nasdem dan PKS Bisa punya tandingan slogan yang bagus dan potensial Anis, look at the stars Tapi jangan salah Aldi Tahir punya saingan yang cukup berat Ini cukup berat teman-teman Masanya banyak Pernah mengumpulin orang sampai 7 juta orang di Monas Ya, sebuah koordinator juga Ini orangnya luar biasa ini Ini akan menjadi saingan terberat dari Aldi Tahir Untuk menjadi cawa pres dari Anis Baswedan Siapa orangnya? Siapa orangnya? Kalau bisa ngeba, siapa orangnya? Tepat sendiri Orangnya siapa? Bersa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anis Baswedan telah bergerucut satu nama Nama itu sudah diketahui para pimpinan partai politik yang bergabung di koalisi perubahan dan persatuan Dan siap untuk diumumkan dalam waktu dekat Nah, ini orangnya Novel Ba Mu'min Dari Imam Besar Semuanya untuk kita siap 2024 jihad konflik Takbir Kita akan meraih daripada jabatan kursi mulai dari RT sampai presiden harus dikara ini Jangan sampai pejabat-pejabat atau penguasa ini dikuasi oleh TKI Oleh orang-orang aliran sisat penista agama kelompok-kelompok Karena itu akan menghancurkan negara Indonesia Untuk itu kita harus semua berjuang Siapapun harus berjuang Karena kita punya hak pilih dan memilih Dan kita akan berjuang sesuai dengan kemampuan Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Kuatkan perjuangan kita Menangkan perjuangan kita Cita-cita harus itu tinggi Untuk apa? Untuk memerdekat Indonesia ini dan oligarki Untuk itu saya menjadi calon kecua presiden lain dan takubat Untuk memerangi oligarki dan memerdekatkan Indonesia dan oligarki Takbir Terus, terus, terus Mundur lagi Mundur, mundur, mundur Cuma di tahir teman-teman Yang shooting sendiri Pegangin HP sendiri Kemudian dia edit sendiri Luar biasa Bang Aldi Tahir ini Mandiri semuanya Dukung Aldi Tahir dan novel Bapak Umin Panji Luar biasa 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 Kau bukan asli Gila itu orang Aldita Hair Dapil cabar 2 Kan dia juga 2 ya DPRD dan DPRD DPRD lewat PBB Dapilnya Jakarta Kalau nggak salah DKI berapa Tapi itu dilepas sama dia Karena dia ngambil DPR lewat perlindung Aldita Hair Beratus bre persaingannya dia Lanji prakirap sono Oke kita balik lagi Emang ke lo Tengok doang Aldita Hair ya danis gimana lucu banget yang satu ngeblank yang satu ngeblank satu ngeblank yang satu ngeblank Anji mantan tim kampanye nya Anies kalau jawab presnya Aldi Tahir gimana yang satu ngeblank yang satu ngeblank lah dua-duanya ngeblank jadi orang yang kenal anus dari dulu aja statementnya ngeblank sama-sama ngeblank masa mau percaya lewat media sosial itu orang yang kenal banget sama anus bos-bos Edan kenal banget ngeblank kalau dipasangin sama Aldi Tahir dua-duanya ngeblank cocok kali ya kita yang kenal cuman lihat di media sosial doang mikir poligami bertujuan untuk mewujudkan keadilan inikah keadilan bagi para perempuan saya Giri Ganesa sangat menentang berlaku poligami Assalamualaikum saya presiden poligami Adi Tahir menantang Giring Ganesa untuk debat tentang poligami di acara Najwa Najwa tolong fasilitasi supaya nggak blunder nih ya poligami itu berkah sunnah ibadah edit tentang masih giring-giring pakai dasar aja lu eh oke izin stitch ya Bang Aldi Tahir sambil main 20 number challenge itu tadi asli penjelasannya bagus banget tentang diam emas bicara juga emas gokil itu emang ada konsepnya dan dijelaskan dengan cukup baik lah sama Bang Aldi Tahir cuman aku mau ngasih tahu gitu guys ke kalian bahwa Bang Aldi Tahir ini kayaknya bukan orang sembarangan dah soalnya dia itu kalau ngomong dia itu selain lucu berbobot asli bobotnya itu nggak sembarangan ada pesan-pesan yang disampaikan gitu dari omongannya meskipun kadang ada pesan yang secara tidak langsung ada juga pesan langsung cuman kita harus menelah ah gitu loh itu namanya tingkat tinggi ya humornya tingkat tinggi karena dia udah mengandung edukasi juga kacau memang kalau kalian ngedengerin ininya dia juga podcast podcastnya atau iklan-iklannya kita tuh pasti ngebayangin ini orang stress apa gimana ya ya memang dia orang stress dia juga mengakui makanya dia itu butuh aduh salah teken lagi butuh bahagia nah cara dia bikin bahagia itu ya inilah melalui tingkah lakunya dan untungnya kita semua terhibur jadi thank you so much ya Bang nah ini kita ngomongin ini ya tentang dia nyalek aku nggak tahu ya itu real nyalek cuman saranku aja nih Bang ya kalau memang real nyalek ya semoga bisa ya menampung aspirasi masyarakat oke ini kembar ya kita lewatin bisa bener-bener jangan lawak gitu karena itu jabatan bukan sekedar jabatan aduh harus ada tanggung jawabnya juga jadi nggak bisa full lawak pembawaan lawak tapi kerjanya nyata kalau bisa kalau menurutku ya ini udah kalah cuman kalau menurutku ya mungkin ini cuman gimmick doang cuman nanti kita lihat aja kedepannya gimana dan tapi makasih ya Bang Aldi Tahir udah menghibur kami rakyat Indonesia hari ini kita kalah guys nih tiga slot lagi besok kita coba lagi let's go see you next time kalau gue sih Fik pilih Aldi Tahir hahaha gimana kalian pilih Aldi Tahir atau novel Bamukmin untuk menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan gimana menurut kalian yang satu A yang satu B yang satu masanya banyak loh pernah ngumpulin orang 7 juta di Monas loh yang satu ini juga luar biasa ini Bang Aldi Tahir ini lokel bestan hahaha sekali lagi saya milih Aldi Tahir Fik tolong hahaha tolong tolong